KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Menurut Alex, kemungkinan kasus korupsi lain yang ditemukan terkait pengadaan barang dan jasa hingga penerbitan perizinan. Selain mendalami kasus, KPK juga telah berkoordinasi dengan Dijen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Tujuannya agar Abdul Latif tidak bisa bepergian ke luar negeri. Sebagai informasi, Abdul Latif terpilih menjadi Bupati Bangkalan pada tahun 2018. Ia merupakan adik dari Fuad Amin Imran, mantan Bupati Bangkalan yang menjabat pada periode 2003-2013. Fuad Amin juga terjerat kasus suap dan pencucian uang dan meninggal dunia saat menjalani masa hukuman 13 tahun penjara. Kini, kasus serupa juga membelit Abdul Latif setelah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Menurut LHKPN-KPK, Abdul Latif memiliki total harta mencapai 9,9 miliar rupiah. Ia tercatat mempunyai dua bidang tanah dan bangunan di Bangkalan Madura dengan nilai lebih dari 5,8 miliar rupiah. Selain itu, sumber kekayaannya juga berasal dari kendaraan, kas, dan harta tak bergerak lainnya. Pemerintahan apa gimana, Pak? Ya, kami nggak ikut kalau itu ya. Siapa yang datang? Siapa, Pak? Dari KPK. Ruangan siapa saja? Dua pendapat. Saya nggak tahu karena boleh ikut. Yang di bawah? Pak, ruang siapa saja, Pak, yang diperiksa? Yang di bawah apa, Pak? Wah, nggak tahu. Tadi saat kemeriksaan, gimana? Ya, nggak tahu. Tidak, sambil nantinya dikutus. Ya, nggak. Saya bahas tipu yang ada yang ada di hidup. Apa yang ada di hidup? Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya. Hanyari Tribun News.